Bertempat di halaman Mapolres Sarolangun, jajaran TNI, Polisi, serta Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengadakan apel Operasi Lilin 2020 dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Sebanyak 84 personil gabungan rencananya akan dikerahkan pada OPS Lilin 2020. Dijelaskan Kapolres Sarolangun, AKBP Sugeng Wahyu Diono, Operasi Lilin 2020 merupakan operasi kepolisian yang akan dilaksanakan selama 15 hari ke depan, yang dimulai pada 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021 secara serentak se-Indonesia. Operasi Lilin 2020 rencananya mengerahkan tim gabungan dari baik TNI, polisi, dan sipil dari berbagai instansi, dengan jumlah total secara nasional mencapai 191.807 personel. Sementara itu, untuk Kabupaten Sarolangun sendiri, akan dikerahkan 84 personel gabungan TNI, polisi, dan instansi sipil terkait, yang siap mengamankan di dua pos PAM dan satu pos YAN. Terima kasih. Selamat Ria Dijek TV melaporkan.